Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Hasibuan. Pemirsa Partai Nasdem dan PKB menggelar pertemuan di Nasdem Tower. Pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus merapatkan barisan untuk kemenangan pasangan Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Anwar, selamat sore. Apa yang bisa Anda highlight dalam pertemuan Nasdem dan PKB siang hari ini? Anggi pertemuan antara Nasdem dan juga Partai Kebangkitan Bangsa ini telah dimulai beberapa saat yang lalu. Dan memang tadi Muhaimin Iskandar, Ketum PKB sekaligus juga Bacawa Pres yang akan mendampingi Anis Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini tadi datang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tengah digelar rapat antara PKB dan juga Nasdem, ada tadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, lalu kemudian juga Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, lalu kemudian dari PKB juga ada Wakil Ketumnya tadi Jazilul Fawaid, ada Sekjen dan juga Wasekjennya serta sejumlah kader dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini masih berlangsung pembahasan-pembahasan terkait dengan pemenangan pasangan Anis Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang telah dideklarasikan pada hari Sabtu pekan lalu di Surabaya. Tadi dalam konferensi pers yang digelar di hadapan awak media sebelum mereka memulai rapat di Nasdem Tower ini disampaikan beberapa hal tadi oleh Muhaimin Iskandar bahwa pada hari ini ia bersama para kader dari Partai Kebangkitan Bangsa merapat, bukan merapat biasa, namun untuk merapatkan barisan menuju kemenangan pasangan Anis Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan ini juga adalah perbincangan lalu kemudian silaturahmi sekaligus juga pintu untuk menyusun strategi pemenangan. Dari PKB sendiri sebenarnya sudah menyusun titik-titik yang nantinya akan mereka kunjungi dan mereka akan sambangi setelah pasangan Anis dan juga Muhaimin Iskandar ini dideklarasikan. Begitu juga dengan Partai Nasdem mereka berkoordinasi dengan PKB tentunya untuk pemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan tadi sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera juga dijadwalkan akan hadir, bahkan sebelumnya sudah terkonfirmasi ada sekjen yang juga akan hadir di Nasdem Tower. Namun di detik terakhir tadi disampaikan oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini belum jadi hadir di Nasdem Tower dalam pertemuan partai-partai koalisi perubahan pada hari ini. Dan tadi disampaikan Ahmad Ali tetap meyakini bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini dengan PKS di dalamnya masih tetap solid. Karena sebelumnya PKS sudah tetap menyatakan bahwa mendukung pencapresan Anis Baswedan. Meskipun begitu memang ada mekanisme internal di Partai Keadilan Sejahtera yang akan membawa keputusan-keputusan strategis melalui rapat majelis surau. Kemarin kami juga di DPR sempat bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Memang dikatakan bahwa rapat majelis surau PKS ini penting dilakukan untuk setiap langkah-langkah strategis yang mereka ambil. Termasuk juga terkait dengan deklarasi Anis Baswedan yang berpasangan dengan Muhammad Iskandar. Jadi mereka akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk kemudian mengambil keputusan tersebut. Dan kemarin juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, bahwa mereka juga menunggu kedatangan dari Ketua PKB Muhammad Iskandar untuk bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dan mereka mengatakan terbuka untuk melakukan komunikasi apalagi dengan partai yang sudah mendeklarasikan diri bersama dengan koalisi perubahan untuk persatuan yang mana PKS juga ada di dalamnya. Kita akan tunggu seperti apa nanti pertemuan antara PKS dan juga PKB. Karena juga dari PKB mengatakan telah mengagendakan pertemuan tersebut meski saat ini belum terjadi pertemuan itu karena kesibukan dari kedua belah pihak. Yang pasti pada hari ini pertemuan antara Nasdem dan juga PKB ini adalah merupakan langkah awal untuk menyongsong kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Gondang Bia, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.